Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya akan melanjutkan kajian kitab ikutul imam dan kita masih dipep masalah yaitu al-bastu wal-qabdu untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelah bersama dari anda, dari kitab yang anda miliki Bismillahirrahmanirrahim Maka ada pun pada tingkatan orang-orang yang pertama, pada golongan para pemula maksudnya Para pemula itu adalah para salikin, orang-orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Malakadhum Malakadhum telah menguasai hum kepada awalun Apa al-ahwalu Yaitu ahwal-ahwal Ahwal itu artinya adalah satu kondisi spiritual yang dihadirkan oleh Allah Itu yang mempengaruhi Jadi pada tingkatan para pemula, ya para pemula, pemula ini yang masih dipengaruhi terhadap sifat tajalinya Allah Ketika yang datang nikmat, dia merasa senang Ketika yang datang itu ujian, mereka merasa sedih Itu artinya mereka itu masih dikuasai, masih dikendalikan oleh ahwal seperti itu Waridatul Ahwal Wahawasul Khawasi Sedangkan orang yang mempunyai keistimewaan dari keistimewaan, orang-orang khusus, khususnya khusus Orang yang punya keistimewaan dari keistimewaan, keistimewaan Itu justru sebaliknya Bukan ahwal yang menguasai mereka Jadi mereka sudah tidak lagi dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat senang Sesuatu yang bersifat risau atau sempit Justru pada tataran wahawasul khawasi Itu malikuna mereka lah yang mengendalikan siapa khawasul khawas Al-Ahwala akan ahwal-ahwal mereka Yang mengendalikan kondisi spiritual hati mereka Artinya sudah tidak lagi berpengaruh apapun terhadap khawasul khawas Artinya khawasul khawas sudah tidak terpengaruh dengan sifat tajalinya Allah Baik yang berupa jamaliyahnya dan jalaliyahnya Allah SWT Famin lutfi maka itu Sebagian daripada al-tofnya Allah Kasih sayangnya Allah Kasih sayangnya Allah Haknya itu kembali kepada Allah Bika kepada kamu ayu saliku wahai Orang yang melakukan suluk atau perjalanan menuju kepada Allah Famin lutfi ini menjadi apa ini menjadi khabarmu koddam ya Famin lutfi Akhrojaka Anda pun telah mengeluarkanmu Ya Allah Mengeluarkanmu Artinya memindahkanmu Jadi Pada tataran pada tingkatan khawasul khawas itu Mereka kok sudah tidak lagi Dipengaruhi oleh rasa Yang namanya dipengaruhi oleh Al-Bastu dan Al-Qudu Sudah tidak lagi Ketika dia Didatangkan ujian dari Allah Yang berupa sifat jalalnya Allah Dia tidak merasa sedih Ketika yang hadir yang datang kepada dia Adalah sifat jamalnya Allah Keindahan-keindahan Allah Kesuksesan, keberhasilan Dia tidak euforia Biasa-biasa saja Itu artinya orang itu sudah mulai dipindahkan Atau dikeluarkan oleh Allah Akhrojaka Ya akhrojaka Kalau sudah Ngelewati dua Fase itu Ya kalau sudah lolos dari situ Berarti Allah telah memindahkan Atau mengeluarkanmu Minal ahyari Dari pengaruh Sesuatu yang selain Allah Kalau sudah tidak dipengaruhi lagi Oleh apapun yang selain Allah Ya Artinya Walali syai'in Tidak ada sesuatu apapun Ya Yang mempengaruhi terhadap Hati nuraninya Ya Khawasul khawas Ya Artinya maka kemudian Wadafa'aka Kemudian Allah akan mendorongmu Allah akan mendorongmu Rahsia 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 Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'idha akhwadzaka al-qabdu Maka apabila Ini prosesnya ini Fa'idha akhwadzaka Apabila telah menjadikanmu Apa al-qabdu Yaitu Rasa risau Suasana risau Suasana galau Suasana sempit Kalau rasa sempit Rasa galau Atau ujian-ujian itu Telah Mencengkramu Ya Menjadikan Ya Apabila Yang namanya al-qabdu itu Telah menjadikan kamu Telah menguasaimu Begitulah enaknya Watamakana mingka al-qabdu Watamakana Maka akan bertempat Akan bertempat Watamakana Dan akan bertempat Mingka kepadamu Apa al-qabdu Rasa Takut Rasa khawatir Biasanya ketika Hati seseorang itu Sudah dikuasai oleh risau Oleh kegagalan Ya Oleh kegagalan Oleh kefikiran Oleh kesempitan hati Maka pasti Watamakana Mingkul khaufu Maka khauflah Yang akan bertempat Di situ Nah Kalau kamu sudah Seperti itu Wasakanta Kamu Akan menjadi tenang Kamu akan menjadi tenang Tahta kohrihi Ada di bawah Koharnya Allah Keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kamu dikondisikan Seperti itu Pada saat Khabut Menguasaimu Dan kemudian Rasa khauf Itu sudah Bermukim Atau bertempat Pada jiwamu Dan kemudian Wasakanta Dan kamu Merasa tenang Kamu sadari Bahwa seluruhnya Itu adalah Dari Allah Ya Kamu terima Maka kemudian Akan menjadikan dirimu tenang Ada di dalam Koharnya Allah Wa anista Dan kamu merasa Senang Tenang Bi amrihi Dengan urusannya Allah Ya Ketika kamu mampu Merasakan Di dalam Keterbatasan Di dalam Kerisauan Dengan Apa namanya Dengan tenang Dengan merasakan Ketenangan Dan kebahagiaan Di bawah Koharnya Allah Pasti nanti Akhroh jaga Akhirnya oleh Allah Dikeluarkan Allah mengeluarkanmu Allah akan Mengeluarkanmu Allah akan Memindahkanmu Hilal Basti Menuju kepada Suasana Basti Keluasaan Kegembiraan Ya Kenapa Atau apa Maksudnya Dalali Al-Layah Tariku Agar Subaya Tidak Terbakar Apakol Buka Hatimu Dan menjadi Hancur Abajas Muka Jasad Jadi memang Dibuat Seperti itu oleh Allah Kalau kamu Mampu Mensikapi Menerima Kenyataan Ketika kamu Ada di Ketika kamu Ada di dalam Himpitan Takdirnya Allah Ketika Kobet Telah menguasai Dirimu Dan kemudian Rasa takut Mulai Bertempat Pada Jiwamu Tapi kamu Sadar Kamu kemudian Merasakan Ada ketenangan Kamu sadari Karena semua itu Adalah datangnya Dari Allah Sehingga Menjadikan dirimu Tenang Dibawa Koharnya Allah Kemudian Hatimu Juga menjadi Anista Senang Karena semua itu Yang ngatur Adalah Allah Pasti nanti Akhra jaga Ilal basti Allah akan Mengeluarkanmu Kedalam suasana Yang Yang apa Yang basti Yang leluasa Yang senang Pasti dibalik Kesulitan Pasti ada Kemudahan Agar Supaya Apa oleh Allah Dipindah Seperti itu Agar Supaya Tidak Akan Terbakar Kol Buka Hatimu Dan Akan Menjadi Hancur Lebur Bapak Jasmu Kajisimu Sebaliknya Faiza Habasaka Maka Apabila Telah Menahanmu Menahanmu Apa Al-Bastu Keleluasaan Kelapangan Peparing-peparing Allah itu Bila Menguasaimu Telah Membatasimu Telah Menahanmu Kamu ada Senang Disitu Dan Menjadikan Kamu Bahagia Dengan Al-Bastunya Allah Dan Kemudian Kamu Menjadi Tenang Akan Sifat Jamalnya Allah Yang datang Kepadamu Berupa Karunia Nikmat Pangkat Jabatan Keramat Macem-macem Maka Kobadokah Maka Allah Juga akan Menjadikanmu Risau Tidak Dibiarkan Disitu Terus Disuasana Yang senang Seperti itu Terus Tidak Di Allah Yat Rokaka Agar Supaya Dia Tidak Meninggalkanmu Ma'al Basti Selalu Bersama Dengan Keleluasaan Kalau Orang Itu Dibiarkan Dalam Keleluasaan Diberi Nikmat Terus Ya Diberi Keinaan Terus Diberikan Kelapangan Terus Itu agak Sulit Fatah Siam Maka Menjadikan Jelek Siapanku Al-Adaba Akan Itikamu Wata Juro Dan Akan Menarik Ilal Atabi Kepada Berbuat Dosa Kenapa It layakifu Ma'al Adabi Filbasti Ini Karena It layakifu Karena layakifu Tidak Akan Bisa Berdiri Orang Itu Ma'al Adabi Dengan Menhadirkan Etika Filbasti Di Dalam Suasana Yang Senang Suasana Yang Lapang Suasana Yang Luas Orang Itu Kalau Ya Kalau Sedang Dikasih Nikmat Allah Diberikan Kelebihan Kelebihan Allah Itu Biasanya Keluar Dari Apa Dari Etika Banyak Yang Melakukan Kesalahan Banyak Yang Dosa Ya Banyak Yang Tidak Bisa Bertahan Disitu Tidak Bisa Sabar Dengan Ujiannya Kesenangan Kebahagiaan Melimpah Rezeki Itu Biasanya Karena Tidak Bisa Berdiri Malah Adafi Bilbasti Ilal Galilu Ilal Kolilu Kecuali Kelompok Orang Kecuali Sedikit Orang Yang Bisa Seperti Ini Hak Seperti Inilah Ya Siruka Allah Telah Memperjalankan Mu Antara Menyaksikan Sifat Jalalnya Allah Ini Tidak Patik Terang Ini Antara Menyaksikan Jalalianya Allah Keagungan Allah Dan Keindahan Allah Ini Salah Satu Caranya Allah Faidah Syahidah Maka Apabila Kamu Menyaksikan Athar Wasfil Jalali Pengaruh Atau Efek Daripada Sifat Jalalnya Allah Kepada Kamu Itu Efeknya Inkobata Maka Menjadikan Kamu Susah Atau Risau Atau Sempit Faidah Syahidah Maka Bila Kamu Menyaksikan Athar Wasfil Jamali Akan Efek Yang Muncul Adalah Sifat Keindahan Allah Apa In Basatta Maka Kamu Akan Merasa Senang Bahagia Itu Biasanya Yang Dialami Oleh Kelompok Awalun Kelompok Orang Awam Seperti Itu Ketika Datang Nikmat Senang Ketika Datang Ujian Susah Atau Sedih Orang Khawas Khawas Tidak Itu Maksud Saya Suma Yaftahulakal Babah Wairfa'a Bainaka Wabainahu Al Hijabah Suma Yaftah Maka Kemudian Membuka Ya Allah Membukalaka Kepada Kamu Al Babah Akan Pintu Wairfa'a Dan Kemudian Menyingkap Mengangkat Atau Menyingkap Kalau itu Berubah Korden Kan itu Disingkap Ya Bainaka Antara Kamu Wabainahu Dan Antara Allah Al Hijabah Akan Hijab Artinya Bahwa Ketika Orang Itu Sudah Bisa Stabil Akan Hatinya Sudah Tidak Berpengaruh Lagi Ya Perubahan Perubahan Hati Itu Munculnya Al-Bastu Al-Qobdu Munculnya Rasa Senang Ya Karena Diberi Rezki Oleh Allah Diberi Karunia Begitu Juga Sudah Tidak Muncul Lagi Rasa Kesedihan Kalau Yang Datang Itu Adalah Sifat Tajalinya Allah Atau Jalalullah Maka Kalau Sudah Seperti Itu Maka Hamba Itu Akan Dinaikkan Lagi Kepada Level Yang Ketiga Level Yang Ketiga Itu Apa Maka Pintu Rahasia Rahasia Allah Itu Akan Dibuka Nah Setelah Dimasukkan Melalui Pintu Itu Masuk Dibuka Pintu Maka Maka Orang Itu Sudah Mulai Seboh Seboh Nah Disanalah Kemudian Yang Namanya Tirei Tirei Tabir Ya Kalau Tore Disitu Kalau Diibaratkan Seperti Korden Selambu Hijab Begitu Pintu Sudah Dibuka Dan Dia Masuk Maka Akan Dibukalah Ya Diangkat Lagi Disitu Ada Satu Yang Disebut Dengan Hijab Hijab Itu Akhirnya Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semua Itu Allah Yang Melakukan Ya Semuanya Itu Adalah Allah Yang Akan Melakukan Kepada Hambanya Itu Fata Tanazah Ya Fata Tanazah Maka Kemudian Menjadi Bersih Siapa Kamu Sehingga Si Hamba Ini Akan Menjadi Insan Yang Betul Betul Tulus Bersih Jiwanya Karena Dia Ada Di Dalam Kesempurna Antat Wasyuhuti Ya Ini Wasyuhuti Sifati Dan Karena Hamba Ini Sedang Menyaksikan Sifat Sifat Kemul Keagungan Allah Kalau Sudah Dibuka Pintunya Oleh Allah Dipersilahkan Masuk Untuk Untuk Bisa Ya Berkomunikasi Dengan Allah Untuk Bertemu Dengan Allah Kemudian Dibuka Lagi Disingkap Yang Namanya Tirai-tirai Itu Maka Hamba Itu Berarti Betul-betul Sempurna Ya Betul-betul Sempurna Diterima 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 oleh Allah Jiwanya Bersih Betul Ya Di dalam Di dalam Kesempurna Adatnya Allah Dan Karena Menyaksikan Sifat-sifat Jalalullah Kebesaran Allah Subhanahu Maka Kalau Sudah Seperti Fata Wibah Maka Engkau Akan Menjadi Hilang Akan Hilang Siapa Engkau Hilang Min As An Asharil Jalali Dari Pengaruh Jalalnya Allah Sudah Tidak Lagi Kamu Susah Sudah Tidak Lagi Kamu Sedih Diandaikan Pada Dirimu Itu Didatangkan Ujian-ujian Oleh Allah Didatangkan Kegagalan Kegagalan Oleh Allah Yang Datang Itu Adalah Jalalullah Sifat Jalalullah Maka Seperti Itu Sudah Tidak Berefek Lagi Fata Riba Maka Akan Menjadi Samar Atau Hilang Siapa Engkau Kamu Mampu Menghilangkan Itu Semua Sudah Tidak Lagi Merasa Merana Merasa Susah Hilang Kobet Mu Itu Hilang Kamu Akan Dinaikkan Seperti Itu Oleh Allah Wal Jamali Begitu Juga Sudah Tidak Lagi Berpengaruh Sifat Jamalnya Allah Ya Ketika Kamu Diberi Karunia Diberi Pangkat Diberi Keramat Diberi Apapun Yang Merupakan Keinaan Karunia Karunia Allah Yang Datang Kepadamu Sudah Tidak Lagi Berpengaruh Padamu Kenapa Bishuhudil Kabiril Muta'ali Karena Telah Menyaksikan Akan Kebesaran Allah Al-Muta'ali Nan Yang Maha Tinggi Ya Allah Buah Luar Biasa Ini ya Maka Ini adalah Level Yang Ketiga Yang Disebut Dengan Khawasul Khawas Ini Fala Jalaluhu Maka Tidak Ada Ada Pun Sifat Jalanya Allah Itu Yuhjibuka Akan Memakjubmu Akan Memakjubkan Apa Jalullah K Kepada Kamu Sehingga Ketika Pada Level Yang Seperti Ini Maka Sekalipun Yang Datang Itu Jalaluhu Sifat Jalaluhu Jalaluhu Allah Yang Datang Kepada Kamu Kepada Kita Jalaluh Berupa Apa Tadi Ujian Ujian Cobaan Cobaan Yang Datang Kepadamu Itu Tidak Membuat Mahjub Kepadamu Tidak Menjadikan Kamu Tertutup Anjamali Dari Jamaliyahnya Allah Dari Keindangan Allah Jadi ketika Kamu Kalau sudah Di Level Ketiga Ini Hawasul Hawas Sekalipun Yang datang Kepada Kamu Itu Adalah Jalaluhu Ujian Cobaan Penderitaan Kemiskinan Kepikiran Yang Bertubi Tubi Datang Kepadamu Yang Berupa Sifat Jalaliyahnya Allah Tapi Itu Tidak Membuat Mahjub Kamu Untuk Bisa Tetap Melihat Melihat Apa Itu Melihat Anjamalihi Dari Sifat Jamalnya Allah Jadi Dibalik Penderitaanmu Kamu Masih Melihat Ya Ada Banyak Sekali Allah Berikan Kepadamu Dibalik Penderitaan Itu Dibarik Miskin Oleh Allah Berarti Pada Saat Itu Kamu Sedang Diselamatkan Allah Kamu Bisa Melihat Itu Justru Pada Saat Kamu Sedang Berada Di Dalam Sifat Penampilan Jalalianya Allah Justru Kamu Disitu Akan Bisa Melihat Akan Keindahan Allah Yang Datang Ternyata Kamu Sebelumnya Itu Dibully Orang Dicelak Dicelak Orang Dibenci Orang Begitu Kamu Diberi Sakit Oleh Allah Orang Orang Yang Membencimu Orang Orang Yang Mencelamu Orang Yang Menginamu Itu Semua Datang Untuk Minta Maaf Itu Belum Tentu Ketika Kamu Mendapatkan Apa Mendapatkan Jamal Ketika Kamu Ada Di Dalam Sifat Jamal Allah Orang Orang Yang Membuli Kamu Orang Orang Mencelak Kamu Orang Orang Yang Mendolim Kamu Belum Tentu Dia Minta Maaf Lembakan Pada Saat Kamu Terpuruk Seperti Itu Ya Pada Saat Kamu Sakit Menderita Itu Justru Orang Berbondong Untuk Membawakan Sesuatu Orang Yang Sebelumnya Itu Bahil Kepada Kamu Karena Kamu Sakit Kamu Telah Kemudian Dikunjungi oleh Mereka Diberikan Banyak Adia Diperhatikan Diberikan Obat Kamu Dimasukkan Ke rumah Sakit Nah Di saat Seperti Itu Kamu Melihat Itu Ternyata Justru Ketika Saya Sakit Ini Orang Orang Pada Berbondong Ke rumah Saya Yang Sebelumnya Saya Ini Dibuli Dicaci Dimaki Itu Pada Saat Sehat Itu Tidak Ada Yang Kesini Justru Saya Ketika Seperti Ini Sifat Tajali Jalalianya Allah Itu Yang Hadir Pada Saya Ternyata Mereka Mereka Itu Ya Didatangkan Oleh Allah Untuk Memberikan Sesuatu Itu Artinya Bahwa Bahwa Jalalianya Allah Itu Tidak Membuatmu Ya Buta Tidak Membuatmu Buta Justru Ketika Kamu Diberikan Atau Dihadirkan Sifat Jalalianya Allah Kamu Tetap Bisa Disitu Ada Hikmah Besar Masih Yang Sesemestinya Kamu Itu Ya Ikut Juga Kamu Ada Di Dalam Rombongan Yang Rombongan Bis Itu Rombongan Bis Yang Masuk Ke Jurang Itu Semuanya Meninggal Justru Justru Kamu Disa Diberikan Sakit Di Rumah Tidak Ikut Berangkat Dengan Mereka Justru Disana Kamu Diberikan Oleh Allah Tetapi Disaat Kamu Menderita Datang Ujian Ujian Dari Allah Kamu Tetap Bisa Melihat Akan Jamaliyah Allah Wala Jamaluh Yuhjibuka Anjalalihi Begitu Juga Bahwa Sifat Jamaliyah Allah Berubah Kenikmatan Kenikmatan Karunia Karunia Yang Datang Kepadamu Itu Itu Yuhjibu Wala Wala Dan Tiada Jamaluh Ada pun Sifat Penampilan Jamaliyah Allah Itu Yuhjibuka Bisa Menutupi Memakjubkan Anjalalihi Untuk Selalu Melihat Terhadap Sifat Jamaliyah Allah Yuhjibuka Ternyata Di saat Kamu Ada Di dalam Apa Namanya Ada Di dalam Bingkai Karunia Allah Kamu Ada Di dalam Puncak Kemuliaan Kamu Ada Di dalam Puncak Kesuksesan Yang Berupa Sifat Jamaliyah Allah Itu Yuhjibuka Kamu Tetap Bisa Melihat Kamu Bisa Masih Bisa Ngontrol Ya Masih Bisa Melihat Tidak Membuatkan Tidak Membuatmu Termahjub Dengan Nikmat Nikmat Dengan Pangkat Dengan Kesuksesan Itu Justru Kamu Tidak Merasa Termahjub Tidak Tertutupi Kamu Tetap Bisa Melihat Anjalalihi Akan Sifat Jalihnya Allah Kamu Masih Tahu Diri Kamu Tahu Kepada Orang Yang Miskin Kamu Mengerti Masih Kepada Orang Yang Menderita Kamu Sisi Memperhatikan Rakyatmu Justru Di saat Itu Kamu Merasa Beban Di saat Kamu Mencapai Puncak Kejayaanmu Justru Kamu Rasa Khawatir Akan Kesalahanmu Kamu Justru Apa Namanya Dengan Pangkat Dengan Jabatan Dengan Karunia Allah Itu Justru Kamu Malah Menjadi Hati-hati Etik Kamu Semakin Bagus Dan Tidak Ada Ada Punta Sifatnya Allah Itu Tuh Bisuka Bisa Menahanmu Ansifatihi Untuk Melihat Sifatnya Allah Walah Sifatu Dan Tiada Ada Pun Sifatnya Allah Itu Tuh Bisuka Menahanmu Untuk Melihat An Zatihi Akan Zatnya Allah Begitu Juga Sama Tasyadu Engkau Bisa Menyaksikan Jamalahu Akan Sifat Jamalianya Allah Fijalalihi Ada Di Dalam Sifat Jalalianya Allah Begitu Juga Wajalalahu Dan Kamu Bisa Menyaksikan Akan Sifat Jalalianya Allah Fijalalihi Ada Di Dalam Sifat Jamalianya Allah Dan Kamu Bisa Menyaksikan Zatahu Akan Zatnya Allah Fijalalihi Di Dalam Sifatnya Allah Ya Di Dalam Sifatnya Allah Wasifat Ya Wasifatihi Dan Kamu Juga Bisa Melihat Terhadap Sifat Sifat Allah Fijalihi Di Dalam Sifatnya Allah Kalau Kamu Bisa Seperti Itu Bahwa Jalalianya Allah Yang Datang Kepadamu Tidak Membuat Kamu Mahcub Untuk Bisa Melihat Jamaliyah Allah Begitu Jamaliyah Allah Yang Datang Kepadamu Tidak Membuat Kamu Termasuk Tertutup Akan Jalalianya Allah Maka Nanti Akhrojaka Allah Akan Mengeluarkanmu Allah Akan Memindahkanmu Dari Menyaksikan Jejak Dari Menyaksikan Terhadap Apa Terhadap Jejak Atau Asar Akan Sifat Jalaliyah Allah Wal Jamali Dan Keindahan Allah Maka Sejak Itu Kamu Akan Dikeluarkan Kamu Akan Dipindahkan Oleh Allah Untuk Dipeting Sendiri Oleh Allah Iburamu Sudah Tidak Lagi Kamu Tidak Merasa Sedih Ketika Yang Datang Itu Adalah Ujian Allah Kamu Tidak Merasa Senang Eforia Ketika Yang Datang Itu Karunia Allah Atau Rezeki Yang Datang Dari Allah Akhirnya Kamu Dipindahkan Dari Apa Itu Dipindahkan Levelnya Di Atasnya Apa Tujuannya Lita Kuna Agar Supaya Ada Siapa Engkau Abdallah Iakan Hamba Allah Fikul Halin Pada Setiap Saat Jadi Akhirnya Itu Karena Ternyata Hamba Hamba Allah Yang Seperti Ini Berarti Akan Dijadikan Kekasih Secara Khusus Oleh Allah Tidak Boleh Yang Ada Yang Mencintai Kecuali Allah Karena Tujuannya Oleh Allah Dia Akan Menjadikan Akan Dijadikan Hamba Allah Pada Setiap Hal Ya Wa Akhrajaka Dan Allah Akan Menjadikan Akan Mengeluarkan Atau Memindahkan Ya Allah Angkul Lishayin Dari Segala Sesuatu Sehingga Caranya Allah Bagaimana Dibuatlah Karena Kamu Akan Dijadikan Hamba Allah Yang Sejati Maka Oleh Allah Dibuat Kamu Tidak Lagi Sedih Ketika Yang Datang Itu Adalah Sifat Jalalianya Allah Kamu Tidak Kamu Sudah Tidak Lagi Dengan Yang Datang Itu Rezeki Dari Allah Pemberian Allah Itu Ketika Kamu Yang Datang Pemberian Allah Itu Datang Senang Ketika Yang Datang Ujian Itu Susah Itu Berarti Kamu Masih Belum Masih Dipengaruhi Oleh Asar Jalal Dan Jamal Namanya Berarti Kamu Masih Dipengaruhi Asar Daripada Asar Jalal Dan Asar Jamal Pengaruh Daripada Apa Sifat Keindahan Allah Jalal Oleh Karena Kamu Akan Dipeting Oleh Allah Menjadi Kekasihnya Sendiri Oleh Allah Maka Kemudian Tahapan Yang Kedua Adalah Akhra Jaga Allah Akan Memindahkan Angkuli Syai'in Dari Segala Suatu Akhirnya Kamu Tidak Diberikan Rasa Nyaman Dengan Dengan Apa Dengan Dunia Ini Kamu Tidak Enak Sudah Lagi Tidak Merasakan Enak Kamu Tidak Lagi Tersandra Ya Tersandra Kenikmatanmu Itu loh Tidak Lagi Tersandra Dengan Hanya Kenikmatan Dunia Banyak Akhra Jaga Kamu Syai'in Lita Kuna Agar Supaya Ada Siapa Engkau Ada Itu Huron Merdeka Mingkuli Syai'in Dari Segala Sesuatu Kalau Sudah Seperti Itu Ya Kamu Juga Akan Dipeting Oleh Allah Waab Dan Lahu Menjadi Hamba Lahu Bagi Allah Fikuli Syai'in Terhadap Segala Sesuatu Jadi Oleh Allah Dikeluarkan Dipindah Dari Segala Sesuatu Pertama Dimerdekakan Dengan Cara Dimerdekakan Kamu Tidak Lagi Disandra Oleh Dunia Karena Oleh Allah Kamu Akan Dijadikan Hamba Hanya Milih Allah Ya Hanya Milih Allah Hamba Waab Dan Lahu Fikuli Syai'in Terhadap Segala Sesuatu Wa Anshadu Dan Kemudian Membacakan Syair Siapa Ulama Tasawwub Haramun Alaman Wahad Allah Rabbahu Wa Afradahu Ayyah Tadhiya Ahadan Rafada Faya'in Sohihbi Kif Bi'alal Hakki Wikfatan Wik'atan Wik'atan Amutu Biha Wajadan Wa Ahyab Biha Wajda Wa Wakun Lil Muluk Al-Ardi Tajah Tujah Dacuh Daha Fadal Milku Milkun La Yubahu Wala Yuh Daha Ini Nanti Akan Kita Lanjutkan Kajian Selanjutnya Yaitu Sampai Di Pembahasan Syair Ini Kita Akhiri Ini Nasirah Tawustakim Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh